Tamu kita kali ini adalah istri almarhum Mas Didi Kempot. Keakhir saya komunikasi dengan penjenengan untuk memasukkan Mas Didi di dalam buku saya. Ini ada buku 100 tokoh inspirasi Jawa Tengah, beliau saya masukkan di sini. Saya itu kan pernah nonton wawancaranya dengan Mas Didi. Waktu Mas Didi kan lagu-lagunya dinyanyikan siapa saja, dikomersialkan siapa saja, dia ikhlas-ikhlas saja enggak pernah nuntut apa-apa. Nah itu kalau sekarang gimana itu? Selatan, kawin miram. Selatan, kawin miram, mengatikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bambang Tadunoko, dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Channel ini didedikasikan untuk menggali inspirasi, membangkitkan potensi, memberi motivasi, syukur bisa meniklusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jawa Tengah. Nah salah satu, terhadap Corona ini adalah bagaimana membeli semangat kepada para seniman yang terpaksa harus berkarya di rumah. Ada yang sama sekali tidak bisa berkarya, seperti Ketobrak Dipadi, ada yang kreatif seperti Abah Kirun. Nah nanti mungkin dengan tokoh yang akan saya terhadap ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Karena itu silahkan terus berada di channel Inspirasi Jawa Tengah. Silahkan komen, silahkan tekan tombol subscribe, silahkan tekan lonceng, dan kita akan segera mulai. Terima kasih, tamu kita kali ini adalah Ibu atau Mbak Yan Peliam, istri almarhum tokoh legendaris, seniman luar biasa, bukan hanya karyanya di musik, tapi juga pengabdiannya di bidang sosial, yakni Mas Didi Kempot, atau yang kita kenal dengan nama Mas Didi Prastio. Mbak Yan Velia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bambang. Ya, jadi pertama izinkan saya masih ikut mengucapkan turut Bila Sungkawa atas perginya Mas Didi Kempot. Sahabat saya juga, walaupun jarang ketemu, tapi saya salah seorang pengagumnya. Akhir saya komunikasi dengan penjenengan untuk memasukkan Mas Didi di dalam buku saya. Ini ada buku 100 tokoh inspirasi Jawa Tengah, beliau saya masukkan di sini. Nanti supaya Ibu nanti saya kirim bukunya supaya bisa membaca. Jadi kemudian Mas Didi pergi, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita, kita perjelas atau kita dialogkan. Yang pertama, ternyata Mbak Yan Velia ini kelahiran Semarang. Betul? Betul, betul Pak. Tepatnya di Desa Medayu, Suruh, Kabupaten Semarang. Oh, Kabupaten Semarang, Suruh. Ya, 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 ya. Baik. Dan pertama yang ingin saya tanyakan itu, itu adalah kontroversi mengenai nama Mas Didi. Yang itu kan pernah ada nama Donisius ya kalau nggak salah ya. Nah, ternyata dibantah oleh Mbak Yan, itu gimana itu yang benar itu? Ya, Mas Didi lahir sebagai nama Didi Prasetyo, dan beliau lahir sebagai Muslim, jadi nggak ada nama Dionisius. Dan di aktenya Didi Prasetyo, Pak. Ya, jadi itu clear ya, jadi yang kontroversi itu sudah, sudah pasti, tidak ada. Baik, kemudian yang penting adalah ini, jadi bagaimana kira-kira masa depan Kampur Sari ini setelah Mas Didi tidak ada. Karena begini, saya melihat beliau ini bukan sekedar pengarang lagu, bukan sekedar penyanyi, tetapi adalah orang yang mempunyai talenta luar biasa, yang membuka, dalam bahasa yang kampang, membuka pasar atau membuka kesadaran masyarakat tentang kesenian Kampur Sari dengan menggunakan banyak bahasa Jawa, sehingga pasarnya itu luas sekali, tapi begitu pasarnya terbuka luas, kemudian ditinggal oleh beliau. Ini kira-kira, menurut Mbak Yan, gimana ini nanti masa depan Kampur Sari ini? Dari, masih dari tahun 1998 sudah membuat lagu, sampai sekarang itu terkumpul lagu 700, kurang lebih 700. Dengan peninggalan beliau lagu-lagu yang 700, kita ke 700 lagu itu, kami akan terus berjuang bersama musisi, seniman tradisional, baik di lokal maupun di nasional, Pak. Kami akan terus maju dengan membawakan peninggalan nasib, yaitu karya-karya beliau. Ya, jadi artinya itu nanti pasti akan diteruskan oleh penyanyi-penyanyi yang lain gitu ya, kira-kira. Iya, iya Pak, pasti itu Pak. Ya, terus rencana Mbak Yan atau mungkin apa ya, apa-apa, keluarga, atau mungkin manajemen yang ditinggalkan oleh Mas Didi, itu langkah-langkahnya seperti apa? Apakah mulai mencari siapa yang akan cocok membawakan lagu-lagu itu, atau merekam ulang, atau gimana? Iya, pasti kami merecover dengan penyanyi-penyanyi lain, dengan penyanyi-penyanyi lain, dan kami akan meng-recruit seniman, seniwati yang ada di, khususnya yang ada di Jawa Tengah, Pak. Jadi belum ada yang kelihatan yang cocok kira-kira siapa gitu ya? Sementara ini belum, Pak. Kami berjuang bersama-sama, siapapun boleh merecover dengan syarat-syarat tertentu, izin, juga ada administrasinya, begitu. Jadi kami siap untuk mencari bibit-bibit yang ada di jawatan. Saya itu kan pernah nonton wawancaranya dengan Mas Didi. Waktu Mas Didi kan lagu-lagunya dinyanyikan siapa saja, dikomersialkan siapa saja, dia ikhlas-ikhlas saja nggak pernah nuntut apa-apa. Nah, itu kalau sekarang gimana itu? Iya. Kalau tidak izin, pasti harus izin ke kami. Sekarang pelan-pelan kami tertipkan, setidaknya mereka yang recover itu harus izin dengan kami. Dengan saya yang ada di Solo, juga ada keluarga yang ada di Ngawi. Jadi biar tertip aja, Pak. Untuk melestarikan warisannya masih ingin untuk keluarga. Iya. Itu kan kepergian Mas Didi kan termasuk mendadak itu ya. Jadi ada nggak semacam apa ya, sinyal-sinyal atau apa, sesuatu yang disampaikan yang kira-kira harus dilakukan oleh Mbak Ian atau keluarga gitu, terutama yang menyangkut warisan lagu-lagu yang begitu banyak itu. Itu apa itu kira-kira? Kalau pesan-pesan tertentu sih, nggak ada, Pak. Setiap harinya Mas Didi bertindak sebagai suami atau bapak, ya pesannya kepada anak-anaknya harus dijaga, belajar yang pintar. Nanti yang kecil, yang kecil itu kayaknya waris si bakat bapaknya. Jadi di titik pelan-pelan kami masih 3,8 bulan. Jadi untuk seniman untuk harta warisannya itu sih, pesannya kita nguri-uri, kita nyanyikan di setiap acara. Itu aja sih untuk unit, untuk teman-teman seniman yang ada di Solo, yang selama ini ada di manajemen kami, sudah diwarisi beberapa lagu untuk mereka recover. Tidak pernah misalnya rasan-rasan gitu ya, walaupun tidak secara langsung gitu, cita-citanya Mas Didi itu sebenarnya apa? Untuk cita-cita sih, beliau sudah ada di puncak selama ini, waktu sekarang ini. Beliau sudah bangga, sudah digemari untuk tahu melihat hal ini, Pak. Jadi untuk cita-cita, ini cuma pesan-pesannya untuk selalu membawakan lagu-lagu berbahasa jauh. Jadi siapa tahu mungkin pengen supaya apa di lagu-lagunya itu diabadikan atau didokumentasikan atau mungkin ada gagasan apa membuat museum atau mungkin gagasan apa gitu, enggak ya? Enggak ada sampai ke situ ya? Belum-belum, Pak. Belum pesan apa-apa untuk dimuseumkan belum. Karena kami juga enggak ngira, karena begitu cepat dan begitu mengagetkan. Oke, Mbak Yan. Mas Didi kan buat lagu kira-kira 700. Nah, orang ini kan sebenarnya penasaran juga. Itu sebenarnya lagu yang paling disukai oleh Mas Didi sendiri itu apa? Itu lagu yang paling berkesan. Lagu yang paling monumen buat Mas Didi itu lagu Cidro, Pak. Lagu Cidro dan Sosial 8 pastinya. Cidro dan Sosial 8 pastinya. Karena lagu Cidro itu lagu pertama kali. Oh, itu ya. Saya itu... Lagu Cidro rilis pertama kali di Suriname, di Belanda baru ke Indonesia. Itu yang seperti apa? Mbak Yan, yang lagunya seperti apa? Lagunya seperti apa? Saya itu apalnya cuma Sewu Kuto saja saya. Yang, 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 ya, yang disukai Mas Didi sendiri. Gih, Cofi, jangan kaya apa, supaya banyak yang ingat itu. Terusnya gih, Pak, gih? Gih, gih, gih. Itu bagian dari ref dari Cidro, Pak. Nah, Mbak Yan, yang bergaul lama dengan Mas Didi itu. Kalau untuk Mbak Yan sendiri, lagu apa yang paling berkesan? Apa yang di, itu, yang dibuatkan Mas Didi itu? Yang Poco MLU itu bukan? Betul. Betul ya? Kalau itu yang gimana itu? Poco MLU itu lagu yang dibuatkan buat saya, perjalanan kami lagu, Pak. Alhamdulillah lagu Poco MLU dapat anugerah musik award dari nasional. Oh, gitu ya? Itu sedikit saja yang seperti apa? Poco MLU, MLU Sapa, ya MLU Kowe. Poco MLU, MLU Ngo Pa, ya Ngo Pa, wae Amon. Ditinggal gue, aku, pengen nyotoke, amon. Neng omah kewe, MLU, Poco MLU. Kalau yang paling terakhir, lagu yang paling terakhir diciptakan atau bahkan mungkin yang belum apa ya, belum dipapis ke publik itu ada nggak? Kalau buat saya ada lagu single Mas Didi yang sudah saya vokali. Jadi memang itu namanya Trisnur Tekaneng Mati, Pak. Waduh. Jadi sebentar lagi saya ringgir setelah empat bulan. Kalau lihat judulnya kan, waduh, luar biasa. Sudah ada pesan di situ. Kalau itu belum pernah dipublish ke umum ya, Bu? Belum, Pak. Untuk saya nyanyikan belum. Nanti setelah empat bulan hari saya sudah ngambil gambar, sudah ngambil vokalnya. Setelah empat bulan hari baru saya rilis. Tapi kalau dicuplek sedikit boleh, Kak? Tidak. 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 Mbak Yan kan menyebut anak yang kecil itu baru tiga setengah tahun. Tidak. 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 Agustus nanti empat tahun, Pak. Ya. Hampir empat tahun ya. Tapi kok sudah dikatakan bahwa ini kira-kira yang mewarisi bakatnya Mas Didi itu gimana? Gimana kelihatannya? Street Fighter nyanyi, suka nyanyi, gitu atau gimana? Ya. Selama ini Seika sudah hafal beberapa lagu Bapaknya. Full sesuai dengan tempo Jukan Sa'ernya. Oh. Jadi sudah mulai menghafal itu ya. Lagu Bapak yang disukai. Yang disukai ini. Siapa namanya Mbak Yan putranya? Seika. Seika. Mana Seika? Seika. 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 Sama tu mungkin. Sini. Adik. Adik bisa lagu apa yang maksud Bapak? Ini dia. Ya coba coba di sini. Ini. Seika coba. Nyanya banget. Tatu, tatu, Pak. Moga. Moga. Senajan goi miram Labi so tak sawam Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh gitu. Jadi yang nyanyi Mas Saka ya? Iya. Iya, iya. Oke. Lalu bagaimana ini komunikasi Mbak Yan dengan pendukungnya Mas Didi yang begitu besar, begitu banyak dan ada di mana-mana itu? Ini masih silaturahmi terus atau gimana sekarang? Sementara untuk datang ke Solo kan masih social distancing Pak, jadi kami memang via WA dulu, via Instagram. Nanti insya Allah kalau 100 hari beliau virusnya sudah hilang, kami akan membuat tahlil akbar nanti Pak. Mereka hadir semua, saya mohon hadir semua di kota Solo. Kalau hadir semua berapa itu? Yang koordinasi dengan kami sudah 50 ribu orang Pak. Ah iya, itu terus ditapuk di mana? Di manaan gitu ya kira-kira? Insya Allah nanti kami izin sama Pemkot Solo untuk di lapangan, kalau enggak di manaan di Stadion Istri Bedari Pak. Waduh, luar biasa. Terus kalau pendidikan sendiri nanti baru mulai mau nyanyi setelah 40 harinya almarhum ya? Iya Pak, setelah 40 hari kami mulai bekerja untuk job-job Mas Didi yang tercancel, ada 32 titik sebelum Corona sudah pending akhirnya. Karena kami ada yang lanjut dengan rekomendasi artis lain, ada yang lanjut, ada yang batal Pak. Karena banyak acara ulang tahun, jadi sudah lewat tanggalnya banyak yang batal, ada yang lanjut juga. Tidak, masalahnya kalau setelah 40 hari, tapi Corona-nya belum reda, berarti kan enggak bisa juga? Tidak, maksud kami mulai membuka obrolan dengan mereka harus bagaimana, lanjut atau enggak? Kalau masalah tanggalnya kami menyesuaikan kalau sudah ada izin keramean Pak. Jadi bisa ditunda ya, dijadwalkan ulang gitu ya kira-kira ya? Tidak, reschedule semua Pak. Tapi kalau siaran televisi gitu kan bisa sebenarnya. Gak bisa Pak, tetap gak ada penontonnya. Oh gitu ya, ya. Di studio juga gak boleh ada penontonnya, cuman beberapa orang. Kebetulan Kak Abes, tadi saya dihubungin dengan salah satu stasiun TV untuk liputan 40 hari masih di tempat Pak. Jadi nanti juga cuman host dan crew TV aja dengan kami lewat Zoom juga siaran langsung dari Soloka. Jadi kalau disimpulkan gitu ya, menurut Mbak Yan gitu ya, kira-kira gimana ini masa depan campur sari? Walaupun Mas Didi Kempo tidak ada, apakah akan semakin rame, semakin berkembang gitu? Apa mungkin terpengaruh oleh perginya Mas Didi? Ya, Mas Didi-nya sudah gak ada, tapi beliau masih legenda di hati kami juga Sobat Amiyar, Kemporto, Set Boy, Segel, dan segala bismillah maksimal, upaya maksimal untuk kami bekerja sama dengan seniman-seniman lain untuk melanjutkan perjuangan Mas Didi. Tapi gak sampai di sini aja Pak, kita langsung optimis, kita lanjut Pak. Iya, 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 iya. Jadi kira-kira apa ya, timnya Mas Didi masih lengkap ya itu yang sekarang itu? Masih, masih Pak. Jadi mereka akan melanjutkan juga, saya lihat kan juga sudah banyak penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu Mas Didi dan cukup populer itu ya. Itu kalau seperti siapa ya penyanyi yang ano itu, siapa? Ya, yang terkenal itu loh, penyanyi perempuan itu. Ada Nela Karisma sama Pia Valen Pak yang mengelakannya. Itu memang masih, memang kerjasama ya? Ya, kami sahabatan dan juga Nela sama Pia juga minta izin untuk merecover lagi lagu-lagunya Mas Didi. Oh iya, iya. Dan mungkin nanti akan lebih banyak lagi ya yang menyanyi seperti itu. Iya, iya. Nanti semua penyanyi sudah menembusi kami untuk izin merecover lagi Pak. Kami sih boleh-boleh saja karena memang karya Mas Didi ditinggalkan untuk para seniman-seniwati Indonesia, Pak. Kalau dari keluarga tidak ada ya? Yang ponakan-ponakan Mas Didi gitu, yang menyanyi seperti Mas Didi gitu, nggak ada. Wanten-wanten, Pak. Itu kelihatannya aktif juga itu, keponakan-ponakan anaknya Mas Mami. Mas Mami. Ada di Mas Suma itu, ada beberapa lagu-lagu, tapi bukan ciptaannya Mas Didi dia nyanyi, Pak. Oh gitu, G. Puterannya Mas Mami, Suma, Mas Persuma. Enggih, enggih. Enggih, Bu Yan, terima kasih sekali sudah hadir di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, memberi semangat kepada terutama para seniman supaya berketaria terus. Mas Didi sudah banyak memberi contoh gitu ya. Ini sebagai penutup, mau nggak rengang-rengang lagu yang jadi favorit saya? Sewu Kutol. Sewu Kutol. Oke. Ah, yes. Kutol, kutol, ue, stak liwati, sewati, 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 tak tak guni. Nanging kabe, orapa nge-teni, luka kamu, neng-teni, luka kamu, neng-teni, piran kau, anggur ku, neng-teni. Salah lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Turun bisa namati. Oh, tak. Terus. Apa senang Pak Bambang? Saya sudah di inspirasi Jawa Tengah. Salam dari saya untuk masyarakat Jawa Tengah juga. Sobat Ambyar, Kempoto, Sad Boys, Jekyll, semakin solid. Dan kita maju bersama untuk berjuang menguri-uri budaya Jawa lewat lelahnya Mas Didi Kempot. Iya, terima kasih juga sekaligus ini ucapan terima kasih kepada perjuangan Mas Didi Kempot. Saya terima kasih ini Mas Didi Kempot juga masuk di dalam buku saya ini. Mudah-mudahan tidak dibaca kembang dan memberi semangat itu yang luar biasa. Saya tunggu kembangan bukunya, Pak. Ya, pasti, pasti. Maturnun sangat, hukum masih suasana Ijul Fitri, Minalahuddin Walwaizdin, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.